Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dwight Zero dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team dan di depan kalian ini sudah ada Dream Festival untuk di akhir bulan Mei ini yaitu ada dua kali ini ya untuk Dream Festivalnya yaitu si kembar Tachibana bersaudara oke dan masing-masing ini dia dari tipenya beda-beda kalau misalkan si Kazuo ini yang skill type sedangkan untuk Masao ini dia yang Agility oke mungkin kita langsung lihat aja untuk status maupun juga skill-skillnya ya nah ini ya nah ini untuk yang Masao dulu nih yang pertama Flying Squirrel Fighter Tachs on the World oke jadi disini untuk tim skillnya dia World Yacht Player all statnya nambah 10% sedangkan untuk Keeper maupun juga Forward atau Striker itu nambah 10% juga nah tuh wah gila ya mantep banget ini ya dia merupakan Agility Type bisa 3 posisi yaitu bisa jadi Striker, Attacking Midfielder maupun juga Defensive Midfielder sedangkan untuk Pasifnya yaitu ada Defender maupun juga Goalkeeper Killer wih hmm bagusnya jadi Striker sih ya kalau kayak gini ya atau Attacking Midfielder juga bisa kalau sedangkan untuk Defensive Midfielder ya nggak terlalu bagus dan juga kalau misalkan kalian lihat disini untuk skill-skillnya ya ini yang pertama ini ada Flying Squirrel Forward Flip Shot wuh panjang ya ini pasti dia membutuhkan si Kazuo ya oke dan juga Tachibana Twins pastinya juga memerlukan Kazuo sedangkan Skylab Interception rasanya juga butuh Kazuo sih nah ini untuk Pasifnya tadi nambah 15% ya terhadap Defender maupun juga Goalkeeper nah ini sedangkan untuk dari statusnya attacknya nyampe 20.211 defense-nya 17.873 sedangkan physicalnya nyampe 18.725 waduh hmm saya pengen ini pengen banget sih ya tapi ya mau gimana sudah dari gaca-gaca Dreamfest lalu-lalu nggak pernah dapat ya untuk pemain Dreamfest ya oke lalu juga disini untuk si Kazuo-nya sendiri yaitu Flying Squirrel Fighters Tax on the World sama ya iya sama kirain bakal beda untuk judul ininya ya judul karakternya ya Kazuo Tachibana nah disini dia untuk team skill-nya sendiri dari World Yacht Player itu nambah 10% sama dan juga Forward maupun Keeper juga nambah 10% ya ini sama juga kayak si Masao-nya nih oke lalu disini untuk pasif skill-nya si Kazuo ini attacking midfielder maupun defensive midfielder killer dia bagusnya jadi kayak mana ini ya hmm mungkin kalau misalkan Forward atau attacking midfielder killer dia bagus jadi defensive midfielder tapi kalau misalkan defensive midfielder killer attacking midfielder bagus nggak ya ya pokoknya gitulah ya hmm ternyata defensive midfielder saya kira striker atau attacking midfielder ya ternyata nggak baca full kemarin tuh oke jadi disini untuk dari Kazuo-nya sendiri main special skill-nya ada coordinated acrobatic intercept lalu juga wild monkey tackle dan juga flying squirrel jump nah ini dia menurut saya sih bagusnya harusnya ini dia posisinya jangan Forward attacking midfielder defensive midfielder ya harusnya sih kalau mau bagus ini attacking midfielder defensive midfielder sama defender hmm ya ya bener ya oke jadi disini untuk si Kazuo-nya attack-nya hanya 16.569 defense-nya sampai 21.947 sedangkan physical-nya 18.285 dan selain dari Masao dan Kazuo ini disini ada Schneider juga maupun juga ada Bunark ya waduh rawan dapet dupe nih ya tapi haa nggak tau lah saya dari beberapa kali gacha dreamfest aja susah kok dapet pemain yang dreamfest yang dupe ya apalagi yang kayak gini yaudah ini saya kan punya sekarang 360 dreamball kemungkinan ini saya hanya pakai mungkin pakai 100 aja soalnya dari dreamball saya ini mau saya gunakan kalau misalkan ada step up yang 6 step up ya terutama ini kan bakal ada yang namanya ini anniversary untuk si CTDT-nya ini sendiri kan ya ini meskipun ada tiket yang gratisan tidak menutup kemungkinan klub bakal ngeluarin untuk pemain-pemain yang ada di anniversary-nya tersebut oke langsung aja untuk yang pertama ini kita akan coba langsung aja kita coba bismillahirrahmanirrahim semoga bisa dapat pemain SSR terutama dreamfest kazoo atau masao saya ambil pokoknya pokoknya antara kedua itu ya bismillahirrahmanirrahim semoga bisa dapat pemain dreamfest bismillahirrahmanirrahim konfetti oke bismillah semoga bisa dapat kazuo atau masao tachibana bismillahirrahmanirrahim oke ini harusnya sih bisa dapat SSR ya oke kita lihat disini oh satu siap oke aduh aduh apakah ini bisa dapat dreamfest atau tidak ya aduh saya takut ini oke di pemain ke enam ternyata bismillahirrahmanirrahim dreamfest wuh wuh ini dia yang diincar masao tachibana alhamdulillahirrahmanirrahim wah akhirnya dapat dreamfest aduh senangnya wuh berkah ramadhan ya Allah terima kasih banyak waduh deg-degan saya ini aduh jantung saya waduh alhamdulillah ini yang diincar ya Allah wah mantap ini tinggal nyari kazuo yang biru ya oke flying squirrel wih doesn't lose momentum wah keren 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 waduh ini tapi butuh kazuo ya doesn't lose momentum even use from far away wah jadi kalau misalkan kalian pakai dia sebagai defensive midfielder pun ini bagus banget waduh aduh senang senang sekali saya alhamdulillah tachibana twins biasa kombinasi dengan kazuo dan ini wah pakai jito ternyata skylab interception ya untung untung tim biru saya punya jito ya yang biru ya alhamdulillahirrahim ini yang dimau akhirnya dapat nih waduh garam ini garam saya nih wah alhamdulillah bisa menembar garam lagi ya satu kali lagi deh ya ini kan penuh ya kita bakal expand aja kayaknya nih kita expand dua biar bisa buka satu kali lagi ya oke satu kali lagi yuk kita buka yuk bismillah semoga bisa dapat satu lagi pemain ssr dreamfest yuk saya butuh ken yuk bismillah semoga bisa dapat pemain dreamfest terutama saya butuh banget ken wakasyimasu dreamfest ehem ehem dua saja nampaknya ini tidak ada ya oke wow muncul oke siap semoga bisa dua ganti dua wah satu aja oke gak apa-apa gak masalah ini masih bisa dapat pemain bagus nih nah oke pemain ke tujuh ayo kazoo wow saya kira ini pemain dreamfest sumpah ini kira gentil dreamfest sempat mikir tadi wah ternyata lainnya ini dia dandy interception sama red angle defense ini ternyata gentil yang lama ya saya kira ini gentil yang baru loh ternyata lain oke deh kita mau ke home dulu kita mau lihat untuk si ini si masau nya akan saya taruh dimana oh iya sepertinya ini masau nya saya akan taruh gantikan ini aja nih si napoleon ya oke ini oh kasihan ini kan keepernya masih aboy nih penggantinya pun murisaki yang itu yang peti ini saya butuhkan sih sebenarnya cuma ya udah gak apa-apa ada rezekinya masing-masing ya kita lihat disini mana yang baru mana yang baru si masau tachibana wah mantep ya alhamdulillah kurang eh kurang kazoo ya nah ini kan ya nah ini kira-kira nanti seperti ini sih tinggal nyari si kazoo ya kazoo nya ya ada si kazoo tapi pemain lama banget hitungannya dia di world world cup ya ya rasanya udah yang setahun yang lalu kok gak salah ya yang kazoo yang biru ya oke sip alhamdulillah akhirnya dapat pemain dreamfest meskipun belum ada pasangannya yaudah yang penting ada aja dulu ya yang kita dapat dreamfest kutukan dreamfestnya berakhir oke kalau betul terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like di subscribe untuk video kapten subasa dream tim lainnya dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau disini saya udah ada dapetin si masau tachibana untuk yang dreamfest kali ini kalau begitu terima kasih banyak sampai jumpa dadah yaudah selamat menikmati